bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pada kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru dari kemendikbud terkait pengumuman pembatalan penempatan jadi ada disini ribuan peserta penempatannya dibatalkan rekan-rekan ya jadi nanti dicek namanya apakah ada atau tidak tapi harapan admin disini harapan saya semoga nama-nama rekan yang lagi menonton tidak ada di daftar tersebut rekan-rekan ya jadi silahkan disimak videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada soro-soro berisik abaikan saja oke kita lanjut rekan-rekan ya pengumuman hasil seleksi P3K Guru nah disini ada ini portal resmi P3K Guru Kemendikbud Ristek disini dikatakan bahwa pembatalan nah jelas ya pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 pada seleksi guru ASN P3K 2022 nah ini suratnya rekan-rekan ya pengumuman nomor 1199 tentang nah ini ya tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022 sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaptaran seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui halaman http sscisn.bkn.go.id kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali nah ini ya dilakukan verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1 berdampak pada perubahan status 3.000 nah ini ada 3.043 pelamar P1 dari mendapatkan penempatan dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan jadi ada 3.043 yang saat ini dibatalkan penempatannya alias berubah status menjadi tidak mendapat penempatan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini terhadap keadaan ini bagi pelamar yang ingin mempertanyakan lebih lanjut dapat mengakses layanan bantuan Guru P3K pada laman gurup3k.kemendikbud.go.id atau nomor telpon 021 nah ini ada nomor telponnya juga rekan-rekan ya dengan adanya pengumuman ini nama-nama yang terlampir dalam daftar ini dibatalkan penempatannya jadi nanti kita cek namanya rekan-rekan ya nah ini kita cek namanya semoga saja nama rekan-rekan yang lagi menonton tidak ada demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023 oke ini di tanda tangannya prop Nunu ya disini tidak tampil tantangannya oke kita unduh saja rekan-rekan ya jadi rekan-rekan itu boleh berkunjung ke portal resmi V3K Guru oke kita buka jadi ini dalam bentuk file VDF rekan-rekan ya oke ini sudah kita baca nah disini di posisi pertama ya posisi pertama disini ada nomor ada kode instansi ada instansinya terus ada nomor peserta ada nama ada kode jabatan dan jabatannya jadi misalnya disini di nomor urut pertama kode instansi 6000 instansi pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta terus disini ada nama nomor peserta ya ada nomor peserta ada nama peserta nah nama pesertanya Alipa Teni Amelia dia itu jabatan ahli pertama Guru Baksa Inggris jadi disini atas nama Alipa Teni Amelia ini juga dibatalkan penempatannya ya sesuai dengan apa namanya judul ya dalam file ini terus disusul lagi atas nama Anggun Rizdawan dia juga Guru Bahasa Inggris ini Bahasa Inggris ini masih Ibu Kota Jakarta sudah diurutan 49 nah diurutan 47 ada Guru Pisika terus ada Guru Ipa di nomor 49 selanjutnya masih Ibu Kota Jakarta ini ada Guru Kelas nah ini Guru Kelas ini Guru Kelas juga ini sudah ada di angka seratusan lebih ya nah ini ada Guru Matematika di 136 atas nama Mei Wanita Siman Juntak nah ini Guru Kelas Matematika Terus ini masih daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini sudah 208 rekan-rekan ya nah ini sudah di nomor 208 oke ini Guru Sejarah juga ada masih Ibu Kota Jakarta selanjutnya Jawa Barat nah ini ada Jawa Barat rekan-rekan ya ada Jawa Barat juga jadi rekan-rekan silahkan unduh terus nanti dicek namanya ya silahkan dicek namanya bisa menggunakan nama apa nomor pesertanya jadi jika ingin mencari namanya silahkan gunakan nomor pesertanya rekan-rekan ya karena jika rekan-rekan menggunakan nomor peserta itu lebih efektif karena dikhawatirkan ada nama yang sama jika nomor peserta kan tidak ada yang sama oke ini Jawa Barat juga rekan-rekan ya dia tadi dimulai di nomor urut 6100 apa sorry ya sorry 246 dia dimulai 246 oke ini kode instansi untuk Jawa Barat ya ini ada kode instansinya nama-nama pesertanya ini mapelnya ada guru bahasa Jepang guru BK biologi ekonomi fisika geografi guru IPA cuma ada satu terus guru kelas juga cuma satu jadi teman-teman yang dari Jawa Barat ini guru kelas cuma satu ini pun atas nama Endang Sofiandi ya Endang Sofiandi guru kelas oke ini masih jawab ini guru matematika cukup banyak juga guru pendidikan khusus juga cukup banyak rekan-rekan ya ini ada Abdul Rahman oke Jawa Barat ini VJOK juga ada 5 guru PKN PKWU ini sudah diurutan nomor 526 dan masih Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat cukup banyak ya nah ini Bogor di Bogor cuma ada 3 orang nah ini kita bisa lihat bersama-sama rekan-rekan ya di Bogor itu cuma ada 3 orang yang dibatalkan kelulusannya ini atas nama siapa ya Ainur Hasana Nofaremi Sipa Fausia Savina Tunasah ya itu cuma 3 orang Sukabumi 1 2 3 4 5 ada 6 jadi Sukabumi ada 6 rekan-rekan ya terus disusul Cianjur ini sudah kabupaten ya pemerintah kabupaten Cianjur kabupaten Bandung lanjutnya Garut ini Garut cukup banyak juga ada Tasik Malaya di Tasik Malaya guru bahasa Indonesia cuma satu yang dibatalkan yaitu Faradila Hardiana Falupi ini PKWU ini guru PAI dari Cirebon Cirebon itu atas nama Ani Mariani guru PAI ya guru agama Islam ada dua terus satunya itu Sri Hayani guru bahasa Inggris disini juga ada dari Bogor Cirebon ya mohon maaf dari Cirebon guru bahasa Inggris cuma satu guru IPS nya juga cuma satu ya untuk ini Indramayu Indramayu guru IPS cuma satu kita lanjut oke ini banyak sekali rekan-rekan nya ada 59 halaman oke ini pemerintah kabupaten Bandung Barat Bandung Barat ini bahasa Inggris Bandung Barat PKN cuma satu PKN cuma satu peserta yang dibatalkan jika rekan-rekan misalnya kesulitan mencari namanya silahkan hubungi admin rekan-rekan yang yang pastinya menggunakan nama atau nomor peserta bisa admin bantu seperti itu jika memang kesulitan oke rekan-rekan jadi ini informasinya masih sangat-sangat baru selain daripada itu untuk ada satu PMDA juga yang menyampaikan informasi agar dimudahkan pengurusan atau apa namanya terkait hal pembatalan ini beliau minta dihubungi oke kita dengarkan bersama-sama oke selanjutnya disini apa namanya kita akan mendengarkan pernyataan dari salah seorang sepertinya dia adalah pengurus dari dinas pendidikan oke kita dengarkan bersama-sama mohon maaf saya menggunakan voice note karena sedang tidak dalam keadaan yang bisa mengetik panjang begitu ya jadi ada informasi yang harus saya sampai jadi beliau itu menyampaikan melalui voice note karena tidak bisa mengetik panjang kata beliau terkait apa nama-nama yang ada di dalam PDM tadi sudah dikonfirmasi bahwa yang nama-namanya tercantum di sana itu adalah nama-nama yang harus melakukan sanggah pada saat nanti masa sanggah gitu jadi untuk P1 pun meskipun P1 tapi tetap ada masa sanggahnya gitu nah untuk jadwal dan teknis sendiri itu akan nanti muncul pada saat pengumuman jadi pada saat pengumuman itu nanti akan rilis tanggal untuk masa sanggah untuk jawab sanggah nah untuk yang nama-nama yang ada nama-namanya di situ diharapkan tenang dulu mengikuti semua prosedur karena kita juga sedang konfirmasi ke pusat untuk mencari solusi dan penyebab kenapa harus melakukan sanggah kenapa namanya ada di dalam PDM tersebut begitu ya bagi yang namanya ada khususnya bagi yang ada di Bandung Raya seperti Kota Bandung KBB Kabupaten dan Cimahi silahkan konfirmasi ke saya supaya sama saya di data nah jadi teman-teman yang dari Bandung Raya ketanya silahkan konfirmasi ke beliau supaya bisa gampang ditelur suri sehingga kalau ada informasi apa-apa bisa langsung kami langsung ke orang yang bersangkutan begitu ya oke rekan-rekan mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan jadi rekan-rekan tadi yang namanya tercantum di PDF ya silahkan melakukan sanggah nanti ya pada masa sanggah semoga saja setelah melakukan masa sanggah sudah mendapatkan penempatan lagi mungkin cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh